Assalamualaikum semua, balik lagi ke channel aku Di video kali ini aku mau nge-review Nivea Whip Foam Cleanser Untuk kalian yang penasaran sama produknya Tonton terus videonya sampai selesai ya Seperti biasa aku mau ngingetin dulu ke temen-temen semua Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku Supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya Oke temen-temen, jadi kali ini aku mau nge-review Nivea Roxy White Hokkaido Rose Whip Foam Cleanser Untuk produknya tuh yang ini Oke jadi ini dia produknya Seperti biasa aku mau ngebahas dari kemasannya dulu Untuk kemasannya tuh kayak gini Menurut aku kemasannya ini cantik banget Warnanya pink putih Dan warna dari kemasannya ini kayak pearly-pearly gitu Untuk di bagian tutupnya tuh kayak gini Ini tuh yang model flip top gitu Dan di bagian tutupnya ini menurut aku lumayan kokoh dan juga lumayan rapet Untuk ukuran yang aku pegang sekarang ini tuh yang 100ml Dan untuk kalian yang pengen tau expired date-nya Ini tuh ada di bagian belakang Sekarang langsung aja masuk ke produknya Jadi Nivea Rose White Hokkaido Rose Whip Foam Cleanser Ini tuh pembersih dengan formula ekstra lembut yang diperkaya dengan hyaluron serum Vitamin C serta albaru serum dari Hokkaido yang mengandung antioksidan 36 kali lebih tinggi Untuk whip foam serumnya ini diklaim bisa membantu membuat kulit kita tuh jadi lebih relax Dan 36 kali antioksidannya ini diklaim bisa membantu bikin kulit kita itu jadi cerah beraura Dan untuk vitamin C yang ada di produk ini bisa membantu mencerahkan kulit Untuk klaimnya juga produk ini tuh non-comedogenic dan juga cocok digunakan untuk semua jenis kulit Untuk kalian yang pengen tau ingredients-nya Seperti biasa aku udah tulis di description box Kalian bisa cek aja Untuk produk ini udah dermatologically tested atau udah teruji secara dermatologi Dan produk ini juga udah ada BPM-nya Oh iya temen-temen seperti yang ada di kemasannya juga produk ini tuh 0% alkohol Sekarang langsung aja aku mau kasih tau ke kalian untuk teksturnya Oke jadi itu dia teksturnya Untuk teksturnya jadi ini tuh cenderung pekat gitu Kayaknya kalau misalnya nanti dibasu dengan air dia bakalan ngeluarin busa yang banyak Nanti coba aja kita lihat Terus untuk aromanya Menurut aku ini aromanya harum banget Ini aromanya enak banget Aromanya bener-bener aku suka banget sama aromanya Seperti biasa sebelum aku aplikasiin produknya Aku mau kasih tau ke kalian untuk cara pakainya Jadi untuk cara pakainya Keluarkan whip foam secukupnya pada telapak tangan yang basah Tambahkan sedikit air dan usap perlahan Hingga busa krim melimpah Usapkan pada wajah dan leher yang telah dibasahi Pijat lembut dengan gerakan kecil melingkar ke atas Hindari area sekitar mata dan bilas hingga bersih Oke temen-temen jadi sekarang aku udah basahin wajah aku Dan sesuai dengan cara pakainya Aku udah basahin juga telapak tangan aku Dan sekarang aku mau tuangin aja langsung produknya Jadi aku mau tuangin produknya itu secukupnya aja Kira-kira segini aja Terus setelah itu aku mau tuangin produknya menggunakan air Setelah itu aku usap-usap produknya sampai mengeluarkan busa Nah jadi ini dia produknya udah ngeluarin busa Sekarang langsung aja aku mau aplikasiin ke wajah Nah jadi ini dia hasilnya Busanya itu bener-bener melimpah banget Terus juga busanya juga lumayan padet gitu Kayak whip gitu Sekarang langsung aja untuk liat hasilnya Aku mau bilas dulu wajah aku Nanti aku akan balik lagi Oke temen-temen aku balik lagi Aku udah bilas busanya Jadi ini dia hasilnya Sekarang kerudung aku tuh udah basah semua Tapi gak apa-apa Sekarang langsung aja aku mau lanjut ke reviewnya Jadi pada saat aku busain produknya ke telapak tangan aku Busanya itu jadi banyak gitu Dan juga bener-bener lembut Dan pada saat aku usapin busanya ke wajah aku Busanya itu bener-bener lembut Dan juga kayak berasa tebel gitu Bener-bener kayak whip Dan aromanya itu bener-bener enak banget Aku suka banget sama aromanya Dan hasilnya setelah aku bilas busanya Wajah aku jadi bener-bener bersih Dan juga keliatan lebih cerah Dan kulit aku juga jadi terasa lebih halus Dan walaupun produk ini busanya banyak Di kulit aku yang normal cenderung kering Produk ini tuh gak bikin kulit aku terasa kering sama sekali Jadi menurut aku produk ini sesuai banget sama klaimnya Dan produk ini cocok-cocok aja di kulit aku yang normal cenderung kering Tapi balik lagi Untuk hasil produk di masing-masing kulit orang itu kan berbeda-beda Jadi cocok di kulit aku Belum tentu cocok juga di kulit kalian Dan gak cocok di kulit aku Belum tentu gak cocok juga di kulit kalian Jadi pada intinya Kalian harus cobain produknya Supaya kalian tahu apakah produk ini cocok Atau enggak di kulit kalian Dan sekarang aku mau kasih tahu harganya Jadi untuk harga Nivea Roshi White Hokkaido Roshi Whip Foam Cleanser Untuk yang ukuran 100ml Untuk harga normalnya ini tuh di Rp50.000 Untuk harga bisa aja terdapat perbedaan Jadi tergantung kalian di mana beli produknya Untuk kalian yang pengen beli produk ini Kalian bisa beli di e-commerce e-commerce Kesayangan kalian Atau kalian bisa beli juga di offline store-nya Kayak di Alphamart Ataupun di Indomaret Oke temen-temen Jadi segitu dulu aja review dari aku Semoga video ini bermanfaat Dan juga membantu kalian Yang lagi penasaran banget sama produk ini Untuk kalian yang suka sama video ini Kalian bisa klik like Dan untuk kalian yang udah nonton Tapi belum subscribe Subscribe channel aku sekarang juga ya Supaya aku lebih semangat lagi Bikin video-video selanjutnya Kalau kalian punya pertanyaan Ataupun masukan Kalian bisa ketik aja langsung Di kolom komentar di bawah Atau kalian bisa DM aja ke Instagram aku Di at yurita underscore dewi Oke temen-temen segitu dulu aja Terima kasih untuk kalian yang udah nonton Aku Dewi Yurita Sampai ketemu di video selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye